Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam. Kami dari kelompok satu akan memaparkan materi dasar pada struktur organisasi. Yang mana ini berasal dari matahulia perilaku organisasi yang diampuh oleh Jumu Sofa Yulandari. Next. Perkenalkan kami dari kelompok satu yang beranggotakan saya sendiri Givari Davarizki kemudian ada Rizki Ripiani, Wanda Nur Irianti, dan yang terakhir ada Femi Yandini Putri. Para pengambil keputusan dalam organisasi seringkali menghadapi berbagai masalah yang berhubungan dengan struktur organisasi. Salah satu masalah utama bagaimana menyusun struktur organisasi yang tepat agar dapat menunjang kelancaran proses kerja serta tujuan organisasi. Penyusunan struktur organisasi yang tidak tepat dapat menyebabkan terjadinya overlapping atau tumpang tindih dalam penugasan sehingga dapat menyebabkan efisiensi kerja menurun. Hal itu akan dibahas dalam materi ini. Yang pertama adalah kita akan membahas definisi struktur organisasi kemudian desain organisasi secara umum yang banyak ditemui di kebanyakan perusahaan atau organisasi yang ada di Indonesia. Kemudian yang ketiga adalah opsi atau pilihan-pilihan desain struktur organisasi yang baru. Kemudian yang keempat ada alasan mengapa struktur-struktur organisasi di setiap organisasi atau setiap perusahaan itu berbeda. Kemudian yang kelima kita akan membahas desain organisasi dan perilaku kerja beserta hubungan di antara keduanya. Oke, untuk materi pertama akan dibacakan oleh Wanda. Dipersilakan. Yang pertama ada definisi struktur organisasi. Struktur organisasi merupakan salah satu faktor penting yang harus diperhatikan oleh manajemen dalam mengelola sebuah perusahaan. Struktur organisasi menjelaskan bagaimana tugas dan kewajiban akan dibagi, dikelompokkan, dan dikoordinasikan secara formal dalam suatu organisasi. Struktur organisasi juga memiliki pengaruh yang besar terhadap keputusan dan kinerja karyawan sehingga perlu dipertimbangkan dengan cermat untuk mencapai tujuan yang diinginkan oleh perusahaan. Next. Ada elemen-elemen kunci yang perlu diperhatikan oleh para manajer ketika mereka hendak mendesain struktur organisasi mereka. Berikut enam elemen utama yang digunakan untuk merancang struktur organisasi yaitu yang pertama ada spesialisasi kerja. Spesialisasi kerja adalah cara untuk membagi pekerjaan menjadi tugas, tugas-tugas kecil yang terfokus pada keahlian atau kemampuan tertentu yang dimiliki oleh setiap karyawan. Dengan memecah pekerjaan menjadi tugas-tugas yang dapat dilakukan secara berulang, diharapkan dapat meningkatkan efesiensi dan produktivitas. Yang kedua ada departementalisasi, pembagian tugas berdasarkan fungsionalitas seperti departemen keuangan, produksi, dan lain-lain. Disebut departementalisasi, salah satu cara populer untuk mengelompokkan kegiatan adalah dengan mengelompokkannya berdasarkan fungsi yang dijalankan. Fungsi-fungsi tersebut bertujuan untuk mencerminkan sasaran dan kegiatan organisasi. Yang ketiga ada rantai komando, merupakan garis wewenang yang tidak terputus, yang menghubungkan puncak organisasi, sehingga Elson terbahwa, yang memperjelas siapa yang harus melapor kepada siapa. Ada dua konsep penting yang perlu dipertimbangkan dalam konteks rantai komando ini, yaitu yang pertama ada otoritas, yaitu mengacu pada hak-hak yang inherent dalam posisi manajerial untuk memberi perintah dan mengharapkan perintah tersebut dipatuhi. Yang kedua ada asas kesatuan komando, yaitu membantu mengamankan konsep garis wewenang yang tidak terputuskan. Yang keempat ada rantai kendali. Sorry, ada rentang kendali. Rentang kendali merupakan istilah yang mengacu pada jumlah bahwa yang dapat dikelola dengan efektif dan efesien oleh seorang manajer. Biasanya semakin luas atau besar rentang kendali seseorang, semakin efesien organisasi tersebut. Yang kelima ada sentralisasi dan desentralisasi. Sentralisasi dan desentralisasi merujuk pada tingkat di mana pengambilan keputusan terfokus pada suatu titik di dalam suatu organisasi. Dengan kata lain, jika manajemen puncak membuat keputusan organisasi yang penting dengan sedikit atau tidak adanya masukan dari karyawan tingkat bawah, maka organisasi tersebut tersentralisasi. Yang terakhir ada formalisasi. Formalisasi merujuk pada tingkat standarisasi pekerjaan di dalam suatu organisasi. Jika pekerjaan sangat diformalkan, pelaksanaannya memiliki ruang lingkup yang minim untuk menentukan apa yang harus dilakukan kepada hak, kapan harus dilakukan, dan bagaimana seharusnya dilakukan. Yang kedua ada desain organisasi yang umum. Yang pertama, struktur sederhana sebuah struktur organisasi yang dicirikan oleh tingkat rendah departamentalisasi tentang kendali yang luas, otoritas yang tersentralisasi pada suatu orang tunggal, dan formalisasi yang rendah. Kedua, birokasi. Sebuah struktur organisasi dengan tugas operasional yang sangat rutin yang dicapai melalui aturan dan regulasasi yang sangat diformalkan, tugas yang dikelompokkan ke dalam departemen fungsional, otoritas yang tersentralisasi, rentang kendali yang sempit, dan pengambilan keputusan yang mengikuti rantai komando. Yang ketiga, struktur matrik. Struktur matrik adalah suatu bentuk organisasi yang membangunkan kedua cara departamentalisasi, yaitu departamentalisasi fungsional dan departamentalisasi produk. selanjutnya itu ada opsi desain yang baru. Yang pertama, organisasi virtual. Organisasi virtual adalah organisasi inti kecil yang merupakan sumber luar terbesar fungsi bisnis. Organisasi ini sangat tersentralisasi dengan sedikit atau tidak ada departamentalisasi. Contohnya adalah perusahaan virtual milik Philip Rosedale, love machine yang memungkinkan para pekerjanya untuk mengirimkan pesan-pesan elektronik secara singkat satu sama lain untuk menyampaikan bahwa pekerjaan telah terselesaikan dengan baik. Perusahaan ini tidak memiliki sifat pengembangan perangkat lunak dengan waktu penuh. Love machine menugaskan ahli daya tugas kepada para pekerja paru waktu dan menyerahkan tanggung jawab atas proyek-proyek seperti debugging, perangkat lunak, atau mendesain ulang fitur-fitur baru. Organisasi tak terbatas. Organisasi ini ditujukan untuk menggambarkan visi GE menjadi gerai bahan makanan keluarga dengan cara menghilangkan batasan vertikal dan horizontal di dalam perusahaan dan dengan para konsumen, serta merobohkan hambatan-hambatan eksternal antara perusahaan dan para konsumen. Mereka juga memiliki rentang kembali yang tak terbatas dan mengganti departemen-departemen dengan tim-tim yang diberdayakan. Dengan menghilangkan batasan vertikal, manajemen memecah hirarki dan meminimalkan status dan peringkat. Stim hirarki silang atau terdiri dari eksekutif puncak, manajemen menengah, supervisor dan pekerja bagian operasional, laksanaan keputusan yang partisipatif, dan penggunaan penilaian kinerja 360 derajat adalah contoh-contoh dari apa yang GE lakukan untuk merobohkan batasan-batasan vertikal. Dan terakhir ada organisasi yang lebih ramping atau perampingan. Untuk meningkatkan keunggulan kompetitif, organisasi diharapkan mampu mengubah struktur dan cara kerjanya menjadi lebih ramping, terfokus, dan fleksibel. Ramping merujuk pada upaya sistematis untuk memperkecil ukuran organisasi dengan cara menutup lokasi tertentu, mengurangi jumlah staff atau menjual unit bisnis yang tidak memberikan keuntungan. Beberapa perusahaan menggunakan teknik manajemen ramping untuk mengurangi birokrasi dan mempercepat proses pengambilan keputusan. Berikut adalah beberapa strategi yang dapat dilakukan perusahaan untuk meningkatkan efektivitas perampingan mereka. Yang pertama ada investasi, yaitu perusahaan yang melakukan perampingan dengan tujuan untuk menitik beratkan pada inti kompetensi mereka akan lebih efektif jika mereka juga memperhatikan proses dan praktik kerja yang berkontribusi terhadap keterlibatan dan komitmen karyawan setelah perampingan dilakukan. Yang kedua ada komunikasi, yaitu keterbukaan dan transparansi dalam proses perampingan akan membantu mengurangi kekhawatiran karyawan dan memberikan kesan bahwa perusahaan memperhatikan pandangan dan kebutuhan mereka. Yang ketiga ada partisipasi, memberikan kesempatan bagi karyawan untuk berpartisipasi dalam proses perampingan. Misalnya, melalui program pensiunan sukarela atau paket pesangon akan membantu mencapai tujuan perampingan tanpa harus mengeluarkan karyawan. Yang terakhir yaitu bantuan. Bantuan memberikan bantuan kepada karyawan yang terkena dampak dari perampingan seperti dukungan untuk perawatan kesehatan atau bantuan dalam mencari pekerjaan baru akan menunjukkan bahwa perusahaan menghargai kontribusi dan perhatian terhadap karyawan yang terkena dampak. Selanjutnya, mengapa struktur-struktur berbeda? Model struktur organisasi berbeda karena dipengaruhi oleh berbagai faktor seperti ukuran perusahaan, tingkat kompleksitas operasi, dan strategi bisnis yang diambil. Berikut adalah beberapa catat faktor yang dapat mempengaruhi pilihan model struktur organisasi. Yang pertama yaitu ukuran perusahaan. Perusahaan yang lebih besar cenderung memiliki struktur organisasi yang lebih kompleks dan berlapis dengan banyak departemen dan tingkat manajemen, sedangkan perusahaan kecil cenderung memiliki struktur yang lebih sederhana dan terfokus pada satu atau beberapa produk atau layanan. Selanjutnya yaitu tingkat kompleksitas operasi. Perusahaan yang menangani operasi yang lebih kompleks seperti perusahaan manufaktor atau perusahaan jasa mungkin membutuhkan struktur organisasi yang lebih terfokus pada fungsi dan spesialisasi. Sedangkan perusahaan yang menangani operasi yang lebih sederhana seperti perusahaan retail mungkin lebih cocok dengan struktur organisasi yang terfokus pada produk atau layanan. Selanjutnya strategi bisnis. Pilihan model struktur organisasi juga dapat dipengaruhi oleh strategi bisnis yang diambil oleh organisasi. Untuk memperjelas ketiganya, berikut adalah penjelasan faktor perbedaan struktur berbeda. Yang pertama, strategi organisasi. Struktur organisasi merupakan alat yang digunakan oleh manajemen untuk mencapai tujuan-tujuan organisasi. Karena tujuan-tujuan tersebut berasal dari strategi keseluruhan organisasi, maka sangatlah logis jika strategi dan struktur organisasi saling terkait. Lebih spesifik lagi, struktur organisasi harus mengikuti strategi. Jika manajemen membuat perubahan yang signifikan dalam strategi organisasi, maka struktur organisasi juga harus dimodifikasi sesuai dengan perubahan tersebut. Beberapa contoh strategi yang dapat digunakan oleh organisasi adalah strategi inovasi. Suatu strategi yang menekankan pada pengenalan produk dan biasa baru yang utama. Selanjutnya adalah strategi minimalisasi biaya. Suatu strategi yang menekankan pada pengendalian biaya yang ketat, penghindaran inovasi yang tidak diperlukan atau biaya pemasaran, serta pemangkasan biaya. Selanjutnya strategi imitasi. Suatu strategi yang berupaya untuk memindahkan produk baru ke dalam pasar. Yang baru hanya setelah kelangsungan hidup produk tersebut telah terbukti. Selanjutnya ada ukuran organisasi. Perdapat bukti yang dapat dipertimbangkan bahwa ukuran organisasi berpengaruh secara signifikan terhadap untuk strukturnya. Misalnya, organisasi yang besar cenderung memiliki struktur yang lebih terspesialisasi, lebih terdepartementalisasi, lebih struktur, dan memiliki lebih banyak peraturan daripada organisasi yang kecil. Namun, hubungan ini tidak linear. Pasar ukuran organisasi mempengaruhi struktur organisasi dengan tingkat yang semakin menurun. Pengaruh ukuran menjadi kurang penting ketika organisasi semakin besar. Selanjutnya, yang ketiga ada teknologi. Istilah teknologi mengacu pada bagaimana organisasi men-transfer input menjadi output. Setiap organisasi pada dasarnya memiliki teknologi yang digunakan untuk mengubah sumber daya keuangan, sumber daya manusia, dan sumber daya fisik menjadi produk atau jasa. Contohnya, Ford Motor, menggunakan proses perakitan untuk berproduksi. Sementara itu, universitas memiliki sejumlah teknologi pembelajaran. Pada bagian ini, kita menunjukkan bahwa struktur organisasi beradaptasi dengan teknologi yang mereka miliki. Selanjutnya akan dibacakan oleh Femi. Silakan, Femi. Selanjutnya, ada poin keempat, yaitu lingkungan. Lingkungan merupakan faktor yang mempengaruhi secara potensial kinerja suatu organisasi. Lingkungan itu terdiri dari tiga dimensi, yaitu yang pertama ada kapasitas, keadaan di mana lingkungan dapat mendukung pertumbuhan organisasi. Lingkungan yang kaya dan bertumbuh akan menghasilkan sumber daya yang dapat membantu organisasi saat terjadi kelangkaan. Yang kedua, ada volatilitas, yaitu tingkat ketidakstabilan dalam lingkungan. Misalnya, lingkungan organisasi akan menjadi volatil karena perubahan teknologi informasi yang cepat. Lalu yang ketiga, ada kompleksitas, tingkat heterogenitas dan konsentrasi di antara elemen-elemen lingkungan. Lalu selanjutnya, untuk meningkatkan kinerja dan kepuasan pekerja, manajer harus mempertimbangkan perbedaan-perbedaan individu seperti pengalaman, kepribadian, dan tugas kerja. Budaya juga harus dipertimbangkan sebagai faktor yang penting. Berikut ini ada model-model struktur organisasi. Yang pertama ada model mekanistik. Model mekanistik itu mempunyai persamaan dengan birikrasi, yaitu memiliki spesialisasi yang tinggi, departmentalisasi yang ketat, rantai komando yang jelas, rentang kendali yang sempit, sentralisasi, dan formalisasi yang tinggi. Lalu yang kedua itu ada model organik. Model organik memiliki banyak kesamaan dengan organisasi tanpa batas, yaitu tim-tim fungional silang, tim-tim hierarki silang, aliran informasi yang bebas, rentang kendali yang lebar, desentralisasi, dan formalisasi yang rendah. Next. Selanjutnya ada desain organisasi dan pelaku kerja. Desain organisasi merupakan proses penyusunan struktur organisasi yang tepat sesuai dengan tujuan dan kebutuhan organisasi. Desain organisasi memiliki beberapa komponen utama, yaitu struktur, proses, dan kultur. Selanjutnya. Yang pertama, struktur organisasi mencakup bagaimana tata susunan, pekerjaan, tanggung jawab, dan wawonan yang diorganisasikan dalam suatu organisasi. Terdapat berbagai macam struktur organisasi seperti fungsional, divisional, dan matriks. Pemilihan struktur organisasi yang tepat akan mempengaruhi efektivitas proses kerja serta komunikasi dalam organisasi. Yang kedua, proses organisasi merujuk pada cara-cara yang digunakan dalam mengelola dan mengorganisasikan pekerjaan dalam organisasi. Proses organisasi meliputi cara-cara dalam menentukan tujuan, pengambilan keputusan, dan pengelola sumber daya. Lalu yang ketiga ada kultur organisasi merupakan seperangkat nilai, norma, dan prinsip yang dianut oleh seluruh anggota organisasi. Kultur organisasi dapat mempengaruhi bagaimana secara berperilaku di dalam organisasi sehingga dapat mempengaruhi kinerja organisasi secara keseluruhan. Next. Selanjutnya ada desain organisasi memiliki hubungan yang erat dengan perilaku kerja. Desain organisasi yang tepat akan mempengaruhi bagaimana seseorang bekerja termasuk cara memecahkan masalah, mengambil keputusan, dan bekerjasama dengan rekan tim yang lainnya. Desain organisasi yang teratur dan jelas akan membantu para anggota organisasi dalam mengetahui tanggung jawab dan wewenang masing-masing. Desain organisasi yang tidak teratur dan tidak jelas dapat menyebabkan overlapping atau tumpang tintih dalam penugasan sehingga dapat menurunkan efisiensi kerja. Kultur organisasi yang kuat dan terintegrasi akan mendorong para anggota organisasi untuk bekerja dengan baik dan terlibat secara aktif dalam mencapai tujuan organisasi. dalam mengelola perusahaan struktur organisasi merupakan salah satu faktor yang penting yang perlu diperhatikan oleh manajemen. Setidaknya ada enam elemen kunci yang harus diperhatikan oleh seorang manajer dalam menentukan struktur organisasi yang sesuai dengan perusahaan atau organisasinya. yaitu spesialisasi kerja departementalisasi rantai komando rentang kendali sentralisasi serta desentralisasi. Kemudian desain organisasi dan struktur organisasi berbeda. Jika desain organisasi merupakan proses penyusunan struktur organisasi yang tepat sesuai dengan tujuan dan kebutuhan organisasi. Sedangkan struktur organisasi mencangkup bagaimana tatanan susunan pekerjaan tanggung jawab serta wawenang yang diorganisasikan dalam suatu organisasi. Pemilihan struktur organisasi yang digunakan dalam mengelola perusahaan akan mempengaruhi efektivitas proses kerja serta komunikasi dalam organisasi. Proses organisasi merujuk pada cara-cara yang digunakan dalam mengelola dan mengorganisasikan pekerjaan dalam organisasi. Kultur organisasi merupakan seperangkat nilai, norma, dan prinsip yang dianut oleh seluruh anggota organisasi. Unian desain organisasi memiliki hubungan yang erat dengan perilaku kerja. Desain organisasi yang tepat akan mempengaruhi bagaimana seseorang bekerja, termasuk cara memecahkan masalah, mengambil keputusan, dan bekerjasama dengan rekan kerja lainnya. Sekian presentasi dari kelompok kami. Kurang lebihnya mohon maaf dan semoga membawa manfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Cut.